Setelah operasi militer Rusia berjalan 5 bulan, kini Ukraina mengancam akan melakukan invasi balik ke Moskow. Ancaman ini dilontarkan oleh Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Alexei Danilov, dalam tayangan langsung televisi. Disebutkan oleh Danilov, Dewan Keamanan Ukraina telah mencermati seluruh serangan rudal dan udara yang diluncurkan oleh Rusia. Dikutip dari Russia Today, penyataan Danilov ini disampaikannya pada Rabu 27 Juli waktu setempat. Menurut Danilov, Dewan Keamanan Ukraina punya kemauan politik yang cukup untuk melakukan serangan balasan apabila memang diperlukan. Mengutip pernyataan Presiden Volodymyr Zelensky, Danilov menyatakan Ukraina tak segan untuk menyerang lokasi peluncuran Rusia terhadap Ukraina. Danilov berujar Dewan Keamanan sudah mengetahui dan mencermati lokasi-lokasi tersebut. Sebelumnya, sejumlah pejabat KIF mengatakan pasukan Ukraina berpotensi untuk mencapai semenanjung Crimea yang dianggap sebagai rute pasokan utama bagi tentara Rusia. Menurut jurubicara intelijen militer Ukraina Vadim Skibitsky, Crimea dapat menjadi sasaran sistem roket peluncuran Ganda 142 HIMARS dan M270 MLRS yang dipasok oleh Amerika Serikat. Menangkapi ancaman KIF, Rusia menyatakan bahwa Ukraina akan membayar mahal atas aksi tersebut apabila memang terjadi. Amerika Serikat dan sekutunya sempat menyatakan enggan memasok Ukraina dengan senjata jarak jauh yang mampu menyerang target jauh di dalam Rusia. Alasannya karena khawatir terjadi potensi ekskalasi konflik. Namun, jurubicara tentara Republik Rakyat Donets atau DPR, Edward Basurin menilai, ada kemungkinan Ukraina sudah menerima rudal dengan jangkauan 300 km. Pasalnya, pasukan DPR sudah menemukan amunisi dengan jangkauan 110 km hingga 120 km. Sehingga, sangat dimungkinkan KIF sudah menerima rudal jarak jauh itu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!